Intro Halo English learners, welcome back with me, Dea Kali ini kita masih berada di English Grammar episode 9 Nah, masih di part of speech yang kita kali ini akan bahas adalah bagian dari noun Nah, membahas dari bagian noun memang banyak banget teman-teman Nah, harapannya teman-teman bisa membedakan mana sih kata-kata yang bisa jadi noun, bisa jadi verb, atau mungkin adjective Nah, khususnya hari ini tapi kita akan bahas tentang noun, oke? Noun itu kata benda Nah, kita tahu bahwa noun itu sebenarnya dibagi menjadi dua Yang pertama itu wujud, yang satunya lagi berupa jumlah Tapi kita disini akan fokus ke wujudnya terlebih dahulu Untuk jumlah, nanti kita akan bahas di next video Yang mana kalau jumlah itu membahas tentang countable and also noun Countable and also uncountable Nah, tapi spesialnya kita akan membahas tentang wujud Karena ternyata di wujud itu banyak sekali noun yang dibagi-bagi Such as we have a concrete and also abstract Di wujud aja udah ada dua perbedaan Dimana satunya membahas tentang abstract Yang satunya membahas tentang concrete terlebih dahulu Nah, we have it as abstract sama concrete Yang abstract ini membahas tentang imagine Atau some things that we couldn't able to see it or touch it But maybe we feel it Tapi kita mungkin merasakannya Karena disini tidak ada wujudnya We don't have any kind of figure or any kind of things Tapi kalau untuk yang concrete disini Kita bisa we taste it Kita bisa merasakannya We can see it Kita bisa melihatnya Or even we can touch it Kita bisa menyentuhnya Ini bagian dari panca indera kita So, that is a concrete noun Atau sesuatu yang bisa dilihat wujudnya Tapi kalau abstract berarti tidak bisa dilihat wujudnya Kayak gitu Di concrete noun kita ada empat Yang mana yang pertama adalah common Common noun Yang mana artinya common itu umum Jadi sesuatu yang teman-teman bisa lihat di sekeliling teman-teman Benda-benda yang ada di sekeliling teman-teman Noun itu kan kata benda Common itu umum Jadi kata benda yang umum Sering banget kita lihat Atau sering banget kita sentuh Nah, such an example we have Our mobile Sesuatu yang selalu kita sentuh terus Atau we have our ring Nah, ini yang bisa kita lihat Kita rasakan Juga kita sentuh And then we have it our table Mungkin yang untuk teman-teman yang sedang belajar Or on your bed Bed itu juga benda Nah, pillow Bantalnya teman-teman itu juga benda So, it is a common noun Nah, kalau yang ini Yang kedua adalah proper noun Proper noun disini adalah Kata benda yang mana membahas tentang name Jadi nama orang itu ternyata bisa dijadikan benda Such as me Dea Nah, ini bisa nama benda Atau vales Nah, itu juga nama benda Atau mungkin our first president In senior Soekarno Nah, so you can say it as a proper noun Sebagai proper noun Terus nationality Nationality We are Indonesian Kita orang Indonesia Nah, nationality and donation Itu nationality kita Javanese Saya adalah orang Jawa Jadi nationalitynya Javanese Nah, itu city Nah, kota Itu juga bisa berbentuk noun Oke Such as city Country Itu juga bisa berbentuk noun Kediri London America British Nah, itu bagian dari Proper noun Days Hari Juga bagian dari proper noun Kayak Sunday Monday Till saturday Nah, itu juga bagian dari noun Collective noun Yang ketiga ini collective Kalau bilang collective Berarti kumpulan Jadi kalau kumpulan itu banyak Nggak hanya satu Such as people Nah, itu orang-orang Terus organizations Class Terus We can say it as a family Nah, itu adalah bagian dari Collective noun Family Keluarga Grup Grup itu sendiri Or class Kelas Organization Organisasi Nah, itu bagian dari Collective noun Nah, the food Atau yang keempat Kita bahas material noun Nah, material noun ini Kalau di dapur Kita bisa bilang Rice Beras Sugar Gula Water Air Terus Bisa juga kita bilang Kalau material-material Yang kita miliki Sebagai orang Indonesia We have silver We have gold Nah, kita punya emas Kita punya silver We have also diamond Terus Kalau bikin rumah Mungkin you have Sand Pasir Oh, you can't have What's more Stun Nah, batu Kayak gitu So, that is a material Nah, untuk di abstract Sesuatu yang Our We can say it Is part of imagination Sesuatu yang kita imajinasikan Atau We couldn't Couldn't see it Nggak tahu bentuknya Jadi wujudnya itu Nggak tahu But maybe we can feel it Tapi mungkin kita bisa merasakannya Kayak Love Cinta Nah, kita kan bisa merasakan Enten Friendship Nah, gimana teman-teman Dengan temannya As a friendship Teman-teman bisa merasakan So, that is a Part of abstract noun Nah, ternyata Ada berapa Kosa kata Atau Vocabularies Yang mana dia Kosa kata sebelumnya Itu adjective Tapi ternyata Bisa juga Menjadi noun Bisa menjadi kata benda Yang kita butuhkan Ketika kita membuat Sebuah kalimat Yang mana Contohnya Adjective ini Ditambahkan dengan Kata Ness Nah, Ness ini N-E-S-S Teman-teman bisa bilang Ill Penyakit Jadi illness Terus kind Jadi kindness Terus such Jadi sadness Happy Jadi happiness Nah, jadi dari adjective Ditambah dengan Ness Dia dari Kosa kata yang sebelumnya Berbentuk adjective Ternyata bisa diubah Menjadi Nound Nah, selain Tambahan Ness Itu juga bisa ditambahkan Dengan Y Atau Y Terus tambahan T T-Y Terus ada E-T Oke I-T-Y Nah, penambahan Y Contohnya Dari Hannes Jadinya Anes Jadi Anes T Terus penambahan T Jadi dari Able Sorry Dari Able Itu penambahannya I-T-Y Able Jadi ability Kemampuan And then pure Dari kata pure Itu bisa menjadi Purity Nah, itu penambahan Dari Y T-Y Sama I-T-Y Nah, yang ketiga Tambahan dari C sama C-Y Jadi C-E Sama C-Y Ini dari Different 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 Pakai T Jadinya Different Terus ada Efficient Jadi Efficiency Ini bagian dari Ejective Yang bisa berubah Menjadi noun Juga Ternyata Nah, disini ada Verb Yang mana bisa Diubah menjadi noun Dan akan memiliki Artian yang berbeda Nah, contohnya Employ Dari kata Employ Memperkerjakan Is it the verb? Nah, teman-teman bisa Ubah menjadi Employment Sebagai pekerjaannya Terus orangnya Teman-teman juga bisa Bilang Employer Nah, employer ini Bossnya Leadernya So, you can say Employer Jadi dari kata Employ Kita bisa ubah menjadi Employment Ataupun Employer Dari kata Manage Nah, memanage Atau mengatur Jadinya Management Ini ilmunya Pekerjaannya Terus Manager Itu orangnya Terus kita juga ada Selain mend Itu ada tambahan Ion Contohnya Act Ini aksinya Kita ber Verbnya Tapi kita punya Action Aksi Sebagian nounnya Nah, untuk orangnya Kita bisa bilang Actor Nah, selain penambahan Dari Ion Kita punya Tambahan Atyon Kation Sama Etyon Contohnya Atyon itu Expect Jadinya Expectation Apply Dari kata Apply Ditambah dengan Cation Jadinya Application Terus Kita juga Punya Etyon Jadi dari kata Repeat Jadinya Repitation Selain penambahan Yang tadi Ternyata kita ada Penambahan Ens Sama Ens Gimana ya Tulisannya Ance Sama Ence Nah, kayak Obey Jadinya Obedience Terus Dimana Appear Muncul Jadinya Appearance Penampilan Terus Kita juga punya Out Approve Jadi approval Propose Jadi proposal So So we can say Tambahannya Tambahan Yang Berada Verb Diubah Menjadi Non Itu ternyata Banyak Juga Nah, kalau ini Ternyata Ada yang mana Verb itu Bisa menjadi Dua Dia gak hanya Menjadi Verb saja Bentuknya Sama Tulisannya Sama Tapi dia Bisa berupa Noun Bisa juga Berupa Verb Love Mencintai Juga bisa Berarti Cinta Water Menyirami Juga bisa Berarti Air Nah Walk Berjalan Juga bisa Ternyata Jalan-jalan Jalan Nah This one is a verb That it can also As a noun Jadi verb Yang juga bisa Menjadi noun Jadi cara Menggunakannya Water Contohnya kok Water disini Kelas katanya Terus noun Apa verb sih Contohnya di kalimat ini I water My flowers With water Jadi saya Menyirami Water yang pertama Karena dia verb Diingat-ingat Kelas kata Sebuah sentence kan Diurutkan dari Subject Verb Jadi verb yang kedua Water itu Menyirami Verbnya Terus My flowers Objeknya With water Keterangannya Dengan Air Yang mana Air ini Sebagai nounnya Ini sebenarnya Sudah noun Tapi kita Tambahkan Penambahan Yang lainnya Itu juga Tetap berarti Noun Contohnya Champion So we can say Championship Chill Jadinya Chill Hood Penambahan dari Hood Terus Ada Book Buku Itu kan Sudah noun Booklet Jadinya Buku juga Nah Jadi dari sini Sebenarnya Kita bisa mempelajari Ketika kita Tahu Sebuah verb Kita harus mencari Kelas katanya Seperti apa Makanya Belajar Part of speech Itu sangat penting Karena part of speech Ini adalah bagian Dari bagaimana Kita menyusun Kalimat Yang kita miliki Supaya kita Tahu Kelas kata Kelas katanya Itu seperti apa Untuk menjadi Sebuah kalimat Sebelum kita Susun Apalagi di noun Di sini Ternyata Banyak banget Kelas kata Kelas kata Lainnya Yang ternyata Juga bisa Diubah menjadi noun Jadi teman-teman Kalau menulis Atau mencari Sebuah kosa kata Teman-teman Harus Pahami dulu nih Kelas katanya Apa Dan cari Kelas kata Kemungkinan Kemungkinan Kelas kata Lainnya Akankah Si verb ini Bisa ditambahkan Menjadi noun Akankah Adjektif ini Ternyata Juga bisa Menjadi noun Nah Silahkan Cari tahu Lebih Oke Nah Jadi jangan lupa Kalau di Noun Ternyata Dibagi menjadi Dua Khususnya Untuk wujud Ini dibagi menjadi Dua Ada yang berupa Abstrak Ada yang berupa Conc Concrete Yang abstrak Berarti tidak ada Wujudnya Tapi yang concrete Pastinya ada Wujudnya Dan teman-teman Bisa lihat Dari urutan-urutan List yang sudah Saya jelaskan sebelumnya Oke So thank you Don't forget For share Sharing this video And if you might Like this video Don't forget To like it Give you a thumbs up Thank you for watching See you in next video Bye-bye And see ya Tata Kampung inggris way A Bye-bye 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 Terima kasih.